Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, jadi nama aplikasinya yang digunakan hari ini adalah Forms App. Forms App bisa kalian dapatkan di Playstore, nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi. Dan saya akan tunjukkan dulu kepada kalian bagaimana tampilan awal daripada aplikasi Google Forms ini. Kita buka. Ini adalah tampilan awal daripada Forms App for Google Forms. Oke, ini adalah tampilan depannya. Kita bisa pilih. Ini formulir untuk Google Forms atau... Atau untuk survei Hartem atau untuk voting-votingan. Kita juga bisa buat seperti itu. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya membuat Google Forms App for Google Forms. Kita masuk ke sini. Dan tampilannya adalah seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya satu formulir yang sudah jadi dan sudah saya aktifkan di dunia online. Oke teman-teman, kita akan lihat dulu bagaimana apa nampakan daripada formulir saya. Ini dia. Nah, ini adalah tampilan formulir saya di sini. Nah. Pendaftaran customer DD Home Studio. Saya kebetulan kan punya studio nih di Denpasar. Nah, di sini saya sudah ada beberapa kolom yang sudah kalian bisa lihat di sini ya. Ini deskripsinya. Ini email address di mana kalian bisa menambahkan email address yang akan diisi oleh para customer. Nama Anda. Elemat lengkap. Silahkan pilih jenis perekaman yang akan dilakukan. Nah, di sini ada. Dan belah-belah-belah ya, setelah itu. Oke. Nah. Jika kalian sudah melihat formulirnya, pasti teman-teman akan bertanya, Mas, bagaimana cara bikinnya, Mas? Bikinnya susah nggak? Oh, bikinnya sangat gampang. Oke. Kita akan langsung saja menuju TKP ya. Kita kembali. Oke. Kita buka lagi Forms App-nya. Nah, di dalam Forms App ini, bagi tunannya terlalu banyak tombol yang tak berlabel. Jadi bagaimana cara menyesiastinya? Jadi kalau bisa kita ingin membuat formulir baru, kalian ke kanan saja sampai habis. Nah. Tombol tak berlabel yang paling kanan ini kalian tekan. Nah, ini Create Profesional Forms. Atau, nah setelah itu kalian klik di bagian kanan bawah itu ada. Kita close. Ini close. Ini iklan ya. Nah, kalian klik lagi tombol yang tak berlabel tadi di kanan bawah. Sekarang template-nya kalian pilih yang bawah. Create Blank Form. Create Blank Form ini kalian klik. Ini untuk judulnya. Misalnya formulirnya, saya kasih judul ini ya. Pendaftaran misalnya. Pendaftaran. Pendaftaran. Guruf besar P. W. E. E. S. R. W. E. R. R. T. A. A. Spasi. Peserta dihapus. Guruf besar L. O. O. Hapus. M. M. Lomba. B. B. A. A. Spasi. Lomba dihapus. Guruf besar V. V. Guruf besar B. Guruf besar B. E. R. R. N. E. Y. Y. A. A. N. E. Y. I. Spasi. Bernyanyi di. Guruf besar S. Guruf besar D. Gu. I. I. Spasi. Untitlet dihapus. Guruf besar Z. Zulu. Guruf besar Z. E. E. L. F. L. L. O. O. Itu ya. Pendaftaran peserta lomba bernyanyi di Z. Lontitlet form. Description. Submit. Mengedit pendaftaran peserta lomba bernyanyi di Z. Zulu. Untitlet form. Kotak edit. Form. Nah sekarang kita edit ini. Kita edit ini. Karakter. Kata. Untitlet. Form. Akhir. Ini kita hapus. M. Hapus. 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 D. Hapus. 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 I. Hapus. Hapus. N. Hapus. Guruf besar. Hapus. O. Dihapus. O. O. Judulnya akan seperti ini. Mengedit pendaftaran peserta lomba bernyanyi di Zelo. Kotak edit. Tial. Tap dua kali. Pendaftaran peserta lomba menyanyi di Zelo. Kebetulan saya lagi mau ngatain lomba di Zelo. Tapi ini sebagai contoh ya. Karakter. The font. Description. Kotak edit. Menampilkan keyboard Indonesia. Queti. Akhir bidang. Ini di bawah ini ada description form ya. Hapus. N. Hapus. 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 Nah. Misalnya deskripsinya sudah diisi gitu kan. Nah bagaimana caranya menambahkan kolom untuk diisi oleh para peserta. Nah di bawah ini ada tombol. Control. The font. Taber label tombol. Taber label tombol. Submit. Taber. Mengedit form description. Kotak edit. Selesai. Form description. Kotak edit. Taber label tombol. Nah. Tap dua kali untuk mengaktifkan. Hilangin keyboardnya dulu nih. Nanti ada tombol paling bawah ini tak berlabel. Kita klik. Misalnya disini ada pilihan ada short answer. Long answer. Long answer. Multiple choice. Multiple choice. Check boxes. Drop down. Linear scale. Multiple choice grade. Date. Time. Add section. Add section dan sebagainya. Oke. Misalnya kita akan kasih disini. short answer ya. Short answer. Nah. Klik ini. Taber label tombol. Mati. Berali. Ini kita check box. Karena. Ini misalnya penting banget ya. Isi dengan di formulir ini penting diisi. Aktif. Taber label tombol. Question. Kotak edit. Menampilkan keyboard Indonesia. Kweti. Kita masukin. Pertanyaannya disini. Misalnya. Pertama kan. November. A. A. M. M. A. Nama Anda. A. A. N. F. E. D. D. A. A. Nah. Kayak gitu. Taber label. Mengedit nama Anda. Kotak edit question. Nah. Nama Anda. Step 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Sudah kalian isi. Kemudian kalian sembunyiin keyboardnya. Ya. Taber label. Aktif. Membuka fitur. Sembunyiin keyboardnya. Taber label tombol. Kalian klik lagi di bawah. Ada tombol taber label. Oh disini ada long answer. Short answer lagi. Kita pilih. Long answer ya. Long answer. Atau short answer lah. Short answer. Taber label tombol. Mati. Ini kita klik. Karena ini kita anggap penting ya. Kita isi. Aktif. Taber label tombol. Question. Kotak edit. Questionnya misalnya. Kwepi. Masukkan. M. A. A. S. Y. U. K. K. A. A. N. Spasi. Masukkan. U. U. S. E. E. R. Spasi. Puser. M. N. A. A. M. M. E. E. Spasi. Name. Username silu Anda. Shift. Diaktif. Shift. Z. Z. E. E. L. 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 F. O. O. Spasi. Z. Z. A. A. N. N. D. D. A. A. Kayak gitu kan. Titik. Titik. Membun. Sudah. Selain keyboardnya ada tombol tak berlabel paling kanan ya. Kalau di swipe dua jari ke kanan itu ada tombol tak berlabel paling kanan sekali. Itu di klik kemudian pilih long answer sekarang. Long answer. Tambor label tombol mati berali. Tambor label mati. Ini kita klik karena ini penting ya. Kita aktifkan. Questionnya misalnya. Keyboard Indonesia kweti membuka fitur M M K A A S S U U U K K K K K. A A A S U U K 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 alternatif tersedia alternatif ditutup membuka fitur hapus dihapus menutup fitur hapus T dihapus 4 keyboard huruf R keyboard simbol tersembunyi T aktif beralih T tab 2 kali untuk beralih keyboard simbol menampilkan keyboard Indonesia kweti disembunyikan spasi alamat hapus spasi dihapus tanda garis miring tanda garis miring keyboard huruf menampilkan keyboard Indonesia kota asal k k o o t t a spasi alamat kota a a s a hapus l titik titik nah disini nanti dia akan memasukkan kota asalnya atau alamatnya dan pertanyaannya seperti ini ya keyboard masukan alamat kota asal kotak edit question nah itu aktif beralih kita aktifkan taber label sekarang di bagian di bagian ini kita kasih checkboxes misalnya multiply choice checkboxes checkboxes taber label tombol question checkbox question kotak edit menampilkan keyboard Indonesia kita isi ini ya jenis kelamin ya pria atau wanita kita add option disini indonesia kweti membuka fitur add option taber label mengedit option kotak edit optionnya pria disini atau pilih dulu p i i l i i a a pilih taber label tombol add option kita add option kita swap ke kanan aja menampilkan keyboard Indonesia kita masukin p p e r r i i a a taber label add option add option lagi ke swap ke kanan menampilkan keyboard Indonesia k w w a a l l u i i r t t a a oke sama seperti di website yang saya bikin sama seperti di website ya kita add option lagi satu menampilkan keyboard l l a a i i l f l n t y y a a kita menghormati para waria juga ceritanya oke kita sembunyiin keyboardnya membuka fitur taber label add option mati berhali kita centang karena penting kan taber label tombol tab 2 kali untuk mengaktifkan kemudian kita kalau udah selesai kita swipe ke kanan ini kan tombol taber label ini untuk menambahkan kolom ya sekarang kita swipe ke kanan terus kita mati berhali taber label tombol mati kita aktifkan yang paling bawah nih ada 2 yang harus dicentang oke taber label tombol taber label tombol submit nah disini ada tombol submit submit ini adalah untuk menyetujui formulir kita udah jadi oke sekarang kita klik submit ini kolek email address kolek email address apakah anda ingin menerima email address dari para pendaftar tidak di centang kotak centang kita pilih ya di centang oke itu aja ya yang paling atas itu kita kolek yang bawahnya jangan oke sekarang kita klik paling bawah submit submit oke ini ini iklan kita close aja kembali nah formnya udah jadi ya taber label tombol form create successfully form creative successfully nah itu sekarang coba kita lihat di website ya yuk kita lihat di form link copy link nah kalian bisa copy linknya seperti itu view form view form nah kita lihat formulirnya nah ini adalah formulir yang tadi nih nah pendaftaran peserta lomba menyanyi di zelo deskripsinya gak ada kan kebetulan saya udah gak isi kan seperti itu nah ini ini email address yang akan dimasukkan oleh para pengguna otak edit error entry tidak valid nama anda required question lama anda otak edit at your answer masukkan username zelo anda required question masukkan username zelo anda seperti tadi kan pas kan seperti ini tampilannya otak edit error your answer masukkan alamat kota asal required question masukkan alamat kota asal disini berupa paragraf nih kota editnya juga purchase kayak gitu kotak edit error jenis kelamin tidak dicentang pilih kotak centang nah itu tidak dicentang pilih nah seperti itu mau dia kan nah itu nah seperti itu nah setelah mereka selesai mendaftar di bawah ini ada tombol submit send me a copy of my responses kalian bisa centang atau bisa tidak nah seperti itu nah setelah kalian setelah kalian klik tombol submit maka saya akan mendapatkan email bahwa ada satu orang telah mendaftar ke peserta lomba menyanyi jelo nah seperti itu teman-teman ini adalah cara membuat formulir sederhana dengan menggunakan aplikasi forms app yang bisa kalian dapatkan di playstore oke teman-teman nanti linknya sudah saya langsung sediakan di description video ya nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menghapus formulir yang sudah kita buat nah kita masuk ke forms app lagi kita klik yang form apps from google form nah kita klik itu nah dimana formulir yang tadi nah ceritanya yang tadi ini akan saya hapus ya kita klik dan tahan dua kali nih tahan klik dan tahan form status aktif edit form edit form terus form nah delete form nah ini klik do you want to delete this form do you want cancel delete delete oke dan sudah terhapus teman-teman ya seperti itu kalian klik itu nanti kalian klik delete akses banget nih teman-teman buat para tunatnya paling enggak kalau tombol tak berlabelnya paling enggak satu atau beberapa aja yang digunakan gitu oke teman-teman jika memang masih ada yang kurang masih ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar nanti link di aplikasinya sudah saya sediakan di link deskripsi video dan jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu cara membuat formulir di hp tanpa harus menggunakan google form atau google drive ya oke teman-teman saya Satria Jus di channel bali blend undur diri dari hadapan teman-teman semuanya jangan lupa di like videonya di share dan subscribe channelnya agar bisa berkembang saya Satria Jus mengucapkan terima kasih selamat hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati